Kita itu tidak menginginkan PHK, karena bagaimanapun juga karyawan dan tenaga kerja itu kan aset dari sebuah perusahaan dan kita pun sangat tergantung dari mereka. Tapi kondisi yang terjadi saat ini memang cukup signifikan, kondisi global, inflasi masih terus tinggi di Amerika, walaupun sudah turun ya tetapi masih tinggi. Amerika itu kan kemarin sampai 8%, sekarang sudah turun sekitar 5-6%, tapi Amerika ingin menurunkan lagi menjadi yang normal, Amerika itu 8%. Nah ini menyebabkan kemudian cukup bunga terus dinaikkan, ya karena inflasi tadi, dan tentu akibatnya adalah pertumbuhan ekonomi mereka ini terganggu. Bukan hanya Amerika, tapi juga Eropa dan di negara-negara pasar kita. Nah semua ini menyebabkan daya beli dari masyarakat global ini mengalami penurunan. Dengan demikian, industri-industri kita, manufacturing kita yang orientasinya ekspor, itu menjadi terkena gitu ya. Karena kemudian yang dikirim bulan-bulan lalu misalnya, itu aja belum berjual. Ini mengakibatkan permintaan juga menjadi menurun ya. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan manufacturing kita, khususnya tadi, tekstil, sepatu, ya bagian jati, alas kaki, ya. Karmen itu mengalami gangguan yang cukup signifikan. Nah karena itu kemudian, perusahaan tentu merespon ini untuk bisa bertahan. Jangan sampai gulung tiga, jangan sampai bangkrut. Sehingga efisiensi menjadi faktor penting untuk bisa bertahan ya. Tadi dikatakan Pak Kadis Naker tadi memang kondisinya gitu. Banyak pesan-pesannya masih maklun, yang keuntungannya juga tipis gitu ya. Hasilnya kalau terjadi kegonjangan, mereka akan turun. Nah efisiensi itu, kalau kita meningkatkan efisiensi karena tenaga kerja itu merupakan komponen besar dari biaya kita. Sehingga itulah yang kemudian terkena, ya terkena di dalam upaya kita untuk bertahan di pasar gitu. Ya Pak. Baik. Pak Iwan, tadi juga Pak Taufik sempat menyebut bahwa strategi dalam hal mengantisipasi gelombang PHK untuk meluas lagi adalah memperkuat brand tersendiri dari apa yang diproduksi oleh pabrik. Karena selama ini kita melihat sebenarnya pabrik-pabrik di daerah memproduksi barang-barang yang memang berasal dari brand-brand luar negeri. Kita tahu sendiri bahwa jatuhnya lebih kepada ekspor-oriented, sedangkan di sini juga tadi ada menyebut ekspor-oriented sangat lesu dengan keadaan makroekonomi global yang saat ini sedang terguncang. Apakah strategi memperkuat brand lokal, jadi dari produksi brand lokal itu juga dikuatkan kembali strategi brandnya, itu bisa menjadi salah satu yang digencarkan oleh pengusaha agar mengenai pabrik dan industri tekstil ini dapat memperkuat demand-nya dan lain-lain. Ya tentu itu bisa saja ya, tetapi kan tidak semua orang bisa switching dengan mudah ya, itu kan jangka menengah ya, mungkin jangka menengah atau panjang ya kita mau melakukan switching gitu. Tetapi sekarang itu kita menghadapi problem jangka pendek yang harus diantisipasi supaya perusahaan itu tetap mampu bertahan. Misalnya serangan dari impor itu kan juga cukup signifikan ya, apalagi banyak barang-barang yang selundupan. Ini juga tentu memberikan dampak yang signifikan bagi surviving kita. Pasar dalam negeri sendiri kan juga masih terganggu oleh berbagai macam masalah daya beli ya, ketika daya belinya itu belum juga membaik, juga kita belum bisa menjadikan itu sebagai pegangan. Contohnya lebaran kemarin ketika ya, walaupun kita ingat-ingat ternyata permintaan untuk pakaian, untuk alas kaki itu juga tidak signifikan meningkatnya, bahkan cenderung turun dibandingkan yang lalu. Ya karena orang masih dalam kondisi daya beli yang terbatas, kemudian pola spending-nya itu masih untuk kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Pak Iwan, seperti apa yang pemerintah harus siapkan mengenai gelombang PHK ini? Ini ya, kalau perdana pengusaha itu siapa yang mau pengusaha, mau pulung tikar kan, mau bank, itu kan tidak ada ya. Semua pengusaha pasti ingin tertahan. Tapi faktanya kan banyak perusahaan-perusahaan yang harus relokasi, tadi sudah banyak disebut. Relokasi itu kan tidak mudah, kalau bisa tetap di situ ngapain relokasi, karena ada aset, ada tanah, ada perizinan, yang semua itu tentu sulit. Jadi kalau orang harus menutup pabrik, nanti harus pindah, katakan tadi dari Serang, ke Sukabumi, ke Jawa Tengah, bahkan ke Pekalongan, dari lokasi, itu karena memang dia dalam rangka untuk bisa survive. Bayangkan kalau misalnya UMP diserang 4.400.000, tapi kemudian di daerah lain ada yang 2 juta, ada yang 2.500.000, misalnya. Itu kan selisihnya kan 2 juta lebih. 2 juta itu kalau 2.000 karyawan sudah berapa milih, berapa milih itu nilainya. Nah itu yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu dalam rangka dia bisa bertahan, dia melakukan relokasi. Ini masih untung relokasinya di dalam negeri ya. Tapi kalau mau sampai ke luar negeri, yang kasihan kan Indonesia, tenaga kerja kita, yang kemudian kita bisa mendapatkan pekerjaan karena perusahaannya tutup, perusahaannya pindah, dan sebagainya. Ini justru kita harus berusaha untuk mendukung agar perusahaan-perusahaan bisa bertahan, supaya bisa tetap memberikan pekerjaan bagi tenaga kerja. Itulah kita harapkan pemerintah juga bisa memahami ya kondisi ini, dan perusahaan-perusahaan juga memahami. Supaya kita sama-sama hidup. Karena kalau perusahaannya bangkrut ya pasti ujungnya PHK sudah pasti. Terima kasih.